Bagaimana pandangan ustaz terhadap da'i yang ingin membangun masjid dan disampingnya terdapat kafe, ada acara musik dan lain-lain? Bangun masjid atau bangun kafe ya? Kalau bangun masjid, ya masjid buat ibadah ya? Ini masjid buat apa? Buat ibadah, buat zikri Allah. Kata Nabi SAW, apa namanya? Lidzikri lah wa qira'til quran. Masjid untuk zikir kepada Allah. Mengingat Allah masuk pengajian untuk kira'til quran ya. Bukan untuk berhappy-happy. Bukan untuk berjoget-joget. Bukan untuk breakdance ya. Bukan untuk main skate ya. Bukan untuk live konser musik. Bukan ya. Saya rasa seorang nalurinya menolak hal tersebut. Masa ada masjid buat begitu? Bukankah ini ejekan terhadap? Ini rumah Allah. Bukan rumah MT. Rumah MT silahkan. MT urusin rumah Allah. Dia tidak boleh bikin sembarangan tentang rumah Allah. Ada aturannya. Masa rumah Allah dibuat live konser di depannya. Ada musik, ada macam-macam. Ya akhi, MT ke Eropa sana. Ke negara super kafir sana. Bukan super power. Super kafir. MT ke sana. MT dapati mesjid-mesjid tidak begitu. Mesjid-mesjid penuh ketenangan. Orang sholat. Padahal mereka di pusat-pusat kerusakan. Anak-anak muda banyak di sana. Kalau mau rusak, ya di sana tempatnya. Yang, apa namanya, narkoba halal di sana. Boleh. Legal. Narkoba legal di sana. Saya ke tempat-tempat satu di Eropa, kemana-mana saya terganggu. Kenapa? Sabu-sabu saya ini busuk apa ini? Kata kawan-kawan. Itu sabu-sabu ustaz. Subhanallah. Legal. Itu pun mesjidnya tidak ada yang begitu. Bukan karena kita ingin menarik anak muda, kemudian kita bikin mesjid model kafe. Akhirnya kalau tidak ada konser musik, nanti tidak ada yang ke mesjid. Tidak. Ini rumah-rumah Allah SWT. Rumah Allah harus diagungkan. Diagungkan, dimuliakan. Tidak sembarangan. Ada pun orang-orang Habasyah bermain-main para peperangan di mesjid Nabawi. Itu tatkala hari Eid. Dan itu juga, kata perolam, permainan yang ada manfaatnya. Seperti perang-perangan. Latihan jihad. Bukan joget-joget, breakdance. Apa faedahnya breakdance? Saya tanya semantum. Apa faedahnya breakdance? Apa tambah iman kalau breakdance? Dia akhir musik haram. Dengan ijma' ulama' Sampai ulama' syafi'iyah. Menulis buku namanya Ibn Hajar al-Haitami. Kalau orang ulama' syafi' tidak kenal Ibn Hajar al-Haitami, keterlaluan. Ulama' besar di Madhab Syafi' Menulis kitabnya Azza Wajid dan Iktirafil Kabair. Peringatan keras terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan di antara yang main musik. Mendengar musik, main musik. Dia sebutkan dosa besar kesekian, kesekian, kesekian. Kita juga dulu main musik. Kenapa saya main musik? Tambah iman. Enggak. Jadi, saya sangat sedih mendengar seperti ini. Masjid kemudian, Masjid itu diagumkan, bukan dibuat seperti ini. Naluri manusia menolak seperti ini. Allah SWT.